Hai ini hasil balapan kembali membuat back-to-back dan menang di Ssen setelah mengalahkan rekannya Marco Bezeki di motocic Belanda seperti balapan sprint Bezeki melakukan start yang bagus tapi tidak cukup bagus membuat tetap memiliki bagnaya lulus seperti yang dilakukan pada riset berlaku keunggulan balapan jurangin orang bintang setelah balap kaya untuk melakukan spaktornya yang menakjubkan dan pertama tertarik untuk bergabung dengan dengan sepulia di Jepang menjualnya bergerak cepat jarak melawan sepulia sebelum kembalap hatinya itu merespon Miller yang menyalib hikmungan satu kemudian tersingkir dan terjatuh setelah kehilangan kontrol dengan bagian depan hersi 16 milikian itu memulai serakai bidat uang saat rekans negaranya Fabio Quartararo dan Johan Garko melakukan kontak hikmungan ketujuh Quartararo yang mengalami stat buruk setelah turun dari posisi empat ke posisi dua belas terlihat terletak di Gravel sebelum Zarko berisak kembalap yang mahal tersebut kembalap tersebut disipit setelah kecepatan tersebut berkumpul kembalap dan oke serangan terakhir berkirgil juga saat dia turun kembalap di tengah sebuah drama ada bergantian memilih kolam pangsa terkena kembali ke depan namun rindang dan DCK tetap bukan dengan pesan suaranya sebuah kesalahan di setelah kembalap membuat DC kita tinggal hampir satu detik sudah berbindah sebelum kemarin screen itu membuat lab tercepat baru untuk langsung menutup kembali menjaga keingguran tiga pemain depan Alex Fargaro yang memiliki win lab patah dan menyerang depan pusat yang berjuang untuk pembuatan dampak nyata saat dia tertinggal satu detik sudah berbindah mendorong kecepatan itu dua bidar mulai mempunyai keunggulan kecil atas BZK dengan 12 lab terlalu yang membuat gilirannya membuat mendekati bagnaya namun kesalahan satu lab kemudian di depan terakhir membuat giliran beri bagnaya keunggulan lebih dari 8 per 10 detik setelah beberapa lab tercepat BZK kemudian bergerak sejajar untuk besi kedua tetapi dengan melakukan itu mengingat bagnaya untuk kembali jauh dan merekkan tunggulan satu-satunya detik tunggu mulai menyusul sejauh jauh saat di ZPF lanjut kembali 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 ke depan kira-kira berpikir pun tapi tetangkan peti keskerjaan ku takut pertanyaan tersebut yang menjadikan jarak pembalap tidak itu kembali nipi hingga satu koma tiga detik dan dapat di depan tersebut dengan kutangkut setiap spadgaro memberikan segalanya untuk berikut namun kembali aprika sangat mengatap kau sahabat menangkir sempurna dan bertahan saya yang menjelangkan hal terdeteksi ban bender melakukan kesalahan trek primit melanggar dari sebagainya di demorosi dan espargaro dengan mudah ketibaan hibah podium akibat kesalahan kedua berpindah dan mengulang dari sprint hari Sabtu kemarin sehingga podium untuk balapan belana ini adalah peko maknaya yang kedua marco beziki peko penaya di pertama maku beziki ke-2 dan Alex Fargaro ketiga naya memiliki selisih 1,223 detik dari beziki kemudian 1,925 dari Alex espargaro sedangkan bender turun di posisi keempat kemudian kelima ada Jorge Martin Alex Marquez sedang di posisi ke-6 Luka Marini ke-7,8 Nakagami, Morbidele ke-9, Agusto Fernandes ke-10 охart triumph dilengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.